Assalamualaikum sahabat, gimana kabarnya? Ini ada kasus Semoga nanti bisa menjadi pembelajaran bersama ya Jadi ini Mungkin sahabat sehat yang memiliki gigi-gigi bungsu Ini kasusnya gigi bungsu bawah Gigi bungsu bawah yang miring Tapi gak dicampir Ini pasien usianya Kurang lebih 30 tahunan Ini gigi geraham kedua Geraham pertama, geraham kedua Ini geraham ketiga atau gigi bungsu Posisinya miring Nah efek berbahayanya Atau efek merugikan ya Kalau gigi bungsu itu dibiarkan, gak dicabut Akhirnya di bagian sini Sering terakumulasi makanan Atau nyantol lah makanannya ya Dan gak bisa dibersihkan memang Akhirnya dia merusak Gigi ini lubang di bagian bawah Merusak gigi depannya Nah semakin parahnya lagi Nanti kalau dibiarkan terus Ya akhirnya di bagian sini Rapu-rapu-rapu Kena tekanan pecah dan tinggal si gini Nah padahal gigi ini adalah gigi geraham kedua Yang dia fungsinya besar Seharusnya bisa berfungsi untuk pengunyahan Kalau udah seperti ini Akhirnya dicabut dua-duanya Sayang banget Jadi kalau memiliki gigi bungsu Sebisa mungkin Sakit atau gak sakit Harus segera dilakukan pencabutan Gak punya biaya juga gak masalah Karena BPJS mau cover pencabutan gigi bungsu Dengan operasi Demikian sahabat sehat yang bisa saya bagikan Semoga informasi ini bermanfaat Dan apabila ada pertanyaan Silahkan melalui komen Sampai bertemu pada video-video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati